Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi tentang statistik lanjut. Jadi hari ini kita akan membicarakan sebuah teknik yang biasa digunakan oleh peneliti, yaitu untuk mengecek validitas diagnostik dari alat ukur yang kita gunakan untuk memberikan diagnosis kepada klien atau pasien yang mengalami gangguan psikologis. Jadi teknik ini menurut saya akan cukup membantu buat teman-teman yang belajar di Magister Psikologi Profesi, karena kan pekerjaannya nanti kalian akan menjadi seorang tenaga kesehatan. Jadi seorang tenaga kesehatan, jadi seorang psikolog. Sehingga tentu saja nanti kegiatan kalian yang paling sentral dalam profesi kalian itu adalah melakukan diagnosis. Dan part of kegiatan itu, aktivitas itu adalah tentu saja kalian nanti akan sangat dibantu oleh alat screening. Dan tentu saja ketika kita menggunakan alat screening untuk mendeteksi dan membedakan antara klien atau pasien yang mengalami gangguan dengan yang tidak mengalami gangguan, itu kita membutuhkan suatu prosedur yang kemudian dari prosedur itu kita bisa mendapatkan informasi apakah alat screening tersebut itu dapat secara akurat membedakan antara pasien yang memiliki gangguan dengan pasien yang tidak memiliki gangguan. Nah teknik ini, Relative Operating Curve ini merupakan salah satu teknik yang juga sering digunakan oleh data scientist untuk image classification. Jadi ketika di bidang ilmu yang lain itu juga berguna digunakan untuk hal yang lain. Jadi RUC ini juga sering digunakan oleh data scientist untuk mengklasifikasikan, melihat apakah model yang dibuat oleh seorang data scientist itu bisa secara tepat mengklasifikasikan, baik itu gambar, image, atau bahkan hal-hal yang lain. Jadi untuk mengukur akurasi dari klasifikasi yang dilakukan oleh modeler. Jadi memang bahkan di signal detection juga sama. Jadi aplikasi dari teknik ini itu tidak hanya di psikologi maupun di kedokteran, tapi juga di beberapa disiplin ilmu yang lain. Sehingga ini tentu saja suatu teknik yang sederhana sebenarnya, logikanya sangat sederhana, namun cukup bermanfaat. Oke, saya nanti mulai dari video ini, nanti saya akan mulai dari pengantar. Saya akan menjelaskan rasionali dari teknik ini, pada saat kapan kalian bisa menggunakan teknik ini. Dan pada saat seperti apa, teknik ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Terutama ketika kita bicara soal melakukan pemeriksaan atas kualitas dari alat ukur psikologi yang kita gunakan. Ya, jadi pada dasarnya teknik ini itu, seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, ini sangat berguna ketika seorang peneliti itu ingin mengembangkan sebuah screening test. Sebuah screening test yang akan mempermudah kerja dari tenaga kesehatan untuk melakukan triase. Jadi, kalau misalnya kalian datang ke IGD di rumah sakit, itu kan yang pertama kali dilakukan oleh dokter itu mengklasifikasikan kondisi pasien berdasarkan kedegak gawat daruratan. Nah, itu disebut dengan proses triase. Nah, sebenarnya itu juga dilakukan oleh psikolog untuk melihat, karena kan pada dasarnya kalau kalian kita lihat di realitasnya ya, begitu di puskesmas dan sebagainya kan tentu saja tidak mungkin psikolog itu menangani semua kasus yang masuk di fasilitas kesehatan. Tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah ada seseorang yang kemudian membantu psikolog untuk memisahkan, untuk melakukan triase, mana klien yang memang membutuhkan, segera membutuhkan bantuan, mana yang kemudian bisa diprioritaskan setelahnya, seperti itu. Nah, kemudian tentu saja dalam proses ini kita membutuhkan sebuah screening test, itu yang punya ketepatan atau punya akurasi yang mendekati hasil diagnosis yang dilakukan oleh profesional, yang dilakukan oleh psikolog. Nah, oleh karena itu untuk mengeceknya kita bisa menggunakan ROC. Jadi pada dasarnya kita nanti ketika menggunakan teknik ini, kita nanti akan membandingkan hasil pengukuran dari screening test yang kita kembangkan itu dengan gold standard atau standard baku emas. Standard baku emas ini bisa macam-macam, karena ini tergantung konsensus yang dipegang oleh komunitas akademik, dipegang oleh komunitas profesional. Misalnya di psikologi katakanlah gold standard untuk mengetahui apakah, untuk memberikan diagnosis bahwa seseorang untuk mengalami gejala depresi, itu gold standardnya apa? Misalnya dengan wawancara klinis, misalnya, atau dengan menggunakan alat bantu namanya patient health questionnaire, yang sembilan item misalnya. Jadi tentu saja ini sangat bergantung pada konsensus di komunitas profesi, komunitas profesi yang berlaku. Sehingga kemudian gold standard ini bisa macam-macam. Misalnya kalau di mana, yang paling termudah misalnya kasus yang termudah adalah soal untuk pada saat orang itu, pada saat pasien itu mengalami gejala tuberkulosis, maka gold standard untuk menjatuhkan, ya, fonis bahwa seseorang itu mengalami tuberkulosis, itu adalah sputum, ya, tes sputum atau tes dahak gitu ya. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang ingin mengembangkan screening test, ya, untuk yang mungkin lebih efisien daripada tes sputum, maka kemudian alat screening itu akan dibandingkan oleh hasil dari sputum check. Nah, seperti itu. Sehingga sputum check di sini, itu adalah sebagai bertindak sebagai gold standard. Ya, atau misalnya kalau kasus COVID, misalnya, ya, kasus COVID. Kasus COVID itu gold standardnya adalah menggunakan swab PCR, ya, swab PCR. Jadi itu gold standardnya. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang ingin mengembangkan alat diagnostik yang sifatnya screening, ya, yang sifatnya baru, maka kemudian hasil pengukuran dari alat tes ini, itu akan dibandingkan dengan yang gold standard untuk mengetahui apakah screening test ini itu akurat atau tidak. Ya, seperti itu kira-kira. Sehingga kemudian pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh peneliti, ya, dengan melakukan teknik ini, itu adalah kalau seandainya seorang peneliti itu ingin mengembangkan sebuah screening test, ya, maka dia kepingin tahu seberapa akurat screening test tersebut untuk membedakan antara pasien yang memang betul mengalami gangguan dengan pasien atau klien yang tidak menderita gangguan. Karena kan informasinya kan iya dan tidak, ya, dia sakit atau tidak, kan, gitu. Nah, ini kemudian kita akan bandingkan hasil diagnosis atau hasil pengukuran dari sebuah screening test yang dikembangkan, yang kita kembangkan, atau suatu screening test yang sudah ada, ya, itu dengan goal standar untuk mengetahui apakah screening test tersebut itu betul-betul akurat atau tidak. Nah, tentu saja ketika kita bicara soal klasifikasi, ya, pasien yang sehat dengan yang tidak sehat, ya, tentu saja akan ada peluang terjadinya kesalahan, ya, ketidakurasian. Karena kan tidak ada, mungkin akan tidak banyak, ya, tidak banyak alat diagnostik itu yang 100% akurat. Ya, tentu saja ada yang misspecify, ya, misspecifikasi. Jadi, orangnya positif, tapi dibilang negatif hasil tesnya. Atau sebaliknya, pasiennya itu tidak punya gangguan, tapi hasil diagnostiknya itu menunjukkan ada gangguan. Nah, ini tentu saja kita harus meminimalisasi terjadinya kesalahan diagnostik. Yang pertama ini adalah, tentu saja ini sangat, apa ya, gambar ini sangat intuitif, ya. Jadi, kalau kita lihat yang di sebelah kiri, ya, ini disebut dengan false positive. Jadi, ketika hasil tes, hasil diagnosis, itu menunjukkan bahwa pasien itu mengalami gangguan, namun ternyata, eh, pasien itu tidak mengalami gangguan, soalnya tidak memiliki gangguan, tapi hasil diagnostik itu menunjukkan dia memiliki gangguan, ya. Jadi, dia tidak hamil, orangnya tidak hamil, tapi di diagnosis dia hamil. Ya, ini jadi disebut dengan type 1 error atau false positive. Ya, false positive. Yang kedua, kemungkinannya kedua, orangnya itu punya gangguan, ya. Orangnya depresi, orangnya lagi hamil, tapi hasil diagnosisnya itu menunjukkan hal sebaliknya, bahwa dia tidak hamil, dia tidak depresi. Nah, kesalahan ini disebut dengan false negative. Ya, kalau false positive ini kadang-kadang juga disebut sebagai false alarm, gitu ya. Jadi, orangnya disebut memiliki gangguan, padahal sebenarnya dia tidak memiliki gangguan. Nah, sedangkan kalau yang type 2 error, kita bilang orang itu tidak memiliki, eh, dia tidak memiliki gangguan, padahal sebenarnya dia memiliki gangguan. Nah, tentu saja di sini, dari berdasarkan dua kemungkinan tadi, dua kemungkinan kesalahan tadi, maka kita bisa membuat matrix, ya. Matrix confusion matrix. Sebenarnya kemungkinannya tidak hanya dua, ya. Tidak hanya false negative dan juga false positive, tapi juga true positive dan true negative. Artinya, true positive ini terjadi ketika hasil diagnosis, ya, hasil dari alat tes atau alat screening, itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki gangguan, dan kenyataannya orangnya memang punya gangguan. Jadi, ketika alat tes kehamilan, gitu ya, itu menunjukkan bahwa seseorang itu hamil, sedang hamil, dan memang orangnya hamil betulan, nah itu berarti true positive. Dan kemungkinan berikutnya adalah true negative. Ya, true negative. Sehingga kemudian kalau true negative ini jelas, bahwa kalau alat tes, alat diagnostik itu menunjukkan hasil yang negatif, memang orangnya memang betul tidak memiliki gangguan tersebut, ya. Seperti itu. Jadi, ada empat kemungkinan yang terjadi kalau kita mau mengembangkan sebuah alat diagnostik, ya. Jadi, bisa jadi nanti hasilnya itu adalah true positive, bisa jadi true negative, ya. Bisa juga false positive atau false alarm, orangnya dibilang ada gangguan, badal tidak ada. Atau false negative, ya. Kita bilang orangnya tidak punya gangguan, badal dia punya gangguan. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, prinsipnya, kalau kita mau tahu apakah alat kita itu akurat atau tidak, ya, akurat atau tidak, maka kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengukurnya atau mengestimasinya itu melalui probabilitas, ya, melalui probabilitas dengan cara mengestimasi probabilitas, ya, probabilitas. Dua probabilitas yang paling umum kita, yang paling berinformatif, ya, dalam hal ini, pertama itu adalah sensitivitas, ya, sensitivitas. Jadi, sensitivitas itu pada dasarnya adalah probabilitas, ya. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya saya punya klien, ya, punya pasien, dia itu positif depresi. Ya, saya tahu dengan diagnosis orang ini positif depresi. Berapa kira-kira besar peluangnya, alat diagnostik itu akan memberikan hasil positif, ya. Jadi, sensitivitas ini berkaitan dengan apakah alat ini cukup sensitif, ya, untuk mendeteksi klien atau pasien yang sudah memiliki gangguan, yang memang actually memang punya gangguan, ya. Jadi, sensitivitas ini adalah mengestimasi, ya, probabilitas seseorang yang sudah punya gangguan itu mendapatkan diagnosis yang positif. Ya, seperti itu. Dan probabilitas yang kedua itu adalah specificity, ya, spesifisitas, ya. Karena tidak berguna, ya, alat itu hanya kalau dia overly sensitive, orang yang tidak punya gangguan nanti di diagnosis punya gangguan, ya. Karena alat ukur itu yang baik, ya, alat ukur yang baik adalah dia bisa memberikan diagnosis yang tepat atas kondisi pasien. Ya, kalau semuanya dibilang positif, ya, itu kan berarti kan tidak akurat, ya, padahal ada mungkin pasien atau klien itu yang sebenarnya tidak punya gangguan. Nah, untuk mengetahui, ya, mengetahui apakah alat kita itu sudah secara tepat memprediksi atau mengestimasi, ya, kondisi klien, maka tentu saja kita perlu probabilitas yang kedua, ya. Probabilitas yang kedua disebut dengan specificity atau spesifisitas, ya. Kalau seandainya jelas bahwa orang itu tidak punya gangguan depresi, misalnya, maka berapa besar peluangnya, alat diagnosis itu menunjukkan yang negatif. Menunjukkan diagnosis yang negatif, ya. Jadi kita tidak hanya ingin tahu berapa peluangnya seorang dengan gangguan depresi itu mendapatkan diagnosis positif, tapi juga kita menginginkan untuk mengetahui berapa besar peluang orang yang tidak memiliki depresi untuk mendapatkan hasil diagnosis yang negatif, yang sesuai dengan kondisinya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitung sensitivitas dan spesifisitas. Ya, tentu saja kita bisa melihatnya itu dari, dari, apa, dari confusion matrix ini, ya. Jadi kalau kita mau melihat sensitivitas, maka kemudian yang kita lakukan adalah membagi true positif, ya, jumlah true positif, itu dibagi dengan jumlah orang yang tergolong true positif ditambah dengan false negatif, ya. Sedangkan spesifisitas itu adalah membagi jumlah orang dengan true negatif dengan jumlah antara orang yang true negatif dan ditambah dengan false positif. Ya, jadi cara menghitungnya seperti ini. Namun, karena sekarang sudah ada software, kalian tidak perlu menghitungnya secara manual, ya. Dan nanti software akan memberikan, ya, memberikan dua indikator atau dua parameter ini secara otomatis. Ya, seperti itu. Dan ini yang terpenting. Yang terpenting adalah sensitivity dan spesifisitas itu sesuatu yang harus di-trade off, ya. Karena tentu saja kita tidak hidup di dunia yang semuanya serba ideal, ya. Karena konsepnya adalah ketika kalian menginginkan sebuah alat diagnostik yang sangat sensitif, ya, yang sangat sensitif, yang tinggi sensitifitasnya, maka tentu saja itu akan mengurangi spesifisitinya, ya. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian ingin menambah kekuatan spesifisiti dari suatu alat diagnostik, maka dengan begitu kalian harus compromising sensitifitasnya. Ya, jadi tidak ada ceritanya dua alat, ya. Tidak, agak sulit kita menemukan sebuah alat diagnostik yang sensitif dan sekaligus spesifik. Ya, jadi tentu saja kita harus nge-trade off antara dua hal ini, ya. Nah, selain probabilitas sensitivity dan spesifisiti, kita juga punya, ada dua probabilitas yang lain, isu dengan positive predictive value, ya. Dan juga ada negative predictive value. Jadi, kalau positive predictive value, misalnya, kalau kalian menerima diagnosis dari pasien, ya, pasien itu terdiagnosis positif, berapa peluangnya dia benar-benar memiliki gangguan? Ya, jadi berbeda dengan sensitivity, ya. Kalau sensitivity itu, kalau orangnya punya gangguan, berapa peluangnya diagnosisnya positif? Nah, kalau positive predictive value, itu sebaliknya, kalau hasil diagnosis dari alat screening tersebut itu menunjukkan hasil positif, orang itu memiliki gangguan, berapa peluangnya orang tersebut memang betul-betul punya gangguan, ya. Kemudian, kalau negative predictive value, itu juga hampir mirip dengan spesifisiti, tapi kebalikannya, ya. Kalau suatu alat ukur, suatu alat diagnosis, ya, itu menunjukkan diagnosis negatif, itu berapa peluangnya si pasien atau klien itu memang betul-betul negatif dan tidak punya depresi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kurva, gitu ya. Nanti kita akan membuat kurva. Bagian dari salah satu analisis ROC itu nanti kita akan mendapati sebuah kurva namanya kurva ROC. Ya, itu nanti akan menggambarkan prediksi, ya. Kekuatan dari model, ya. Kekuatan dari model yang kita miliki. Kekuatan dari, apa? Dari alat screening yang kita kembangkan untuk memisahkan antara pasien yang positif dengan yang negatif, ya. Jadi, ini adalah kurva AOC, ya. Kurva AOC. Jadi, yang di sumbu Y, ya. Di sumbu Y ini adalah true positive probability, ya. Atau sensitivity, ya. Ini adalah sensitivity. Kemudian, sumbu X-nya ini adalah satu min spesifisiti. Karena nanti kalau ini sensitivity, yang ini spesifisiti, nanti kurvanya sulit dibaca. Sehingga kemudian di-inverse, ya. Di-inverse. Sehingga kemudian yang Y ini adalah sensitivity, ya. Kemudian yang X itu adalah specificity. Satu min spesifisiti, ya. Prinsipnya, ya. Alat ukur yang akurat itu adalah ketika area yang di bawah kurva ini sangat luas. Ya, sangat luas. Jadi, kalau semakin ke sini, ya, semakin kurva itu mendekati ujung yang sini, ya. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa alat ukur tersebut itu secara sempurna bisa mengklasifikasikan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, ya. Kalau alat ukur itu makin jelek, ya. Maka dia akan mendekati garis diagonal. Jadi ini kalau ada diagonal, maka area under curve-nya atau area di bawah kurva itu menjadi 0,5. Berarti kan berarti kemudian 50-50 peluangnya. Ya. Jadi kalau seseorang itu dapat hasil diagnosis positif, berarti itu dia 50-50 peluangnya antara dia punya penyakit dan tidak punya penyakit. Nah, itu kan menambah ketidakpastian, ya. Jadi itu menunjukkan alat itu sangat jelek, ya. Ketika digunakan untuk memisahkan antara pasien dengan gangguan dengan pasien yang tidak memiliki gangguan. Seperti itu. Nah, di sini adalah satu kurva. Ya, kalian juga sebenarnya nanti bisa membandingkan kekuatan prediksi atau akurasi dari dua alat screening yang berbeda. Atau tiga atau lebih, bahkan. Ya, jadi cara kita membandingkannya adalah membandingkan area undercurve pada masing-masing alat ukur, ya. Jadi ini kalau kita tarik garis parabola seperti ini, ya. Misalnya. Kemudian ini garis parabola yang kedua. Yang pertama adalah yang back depression scale. Ini kan dua-dua ini dua alat ukurnya sama-sama mengukur depresi, ya. Ini kalau kita tarik garis parabola di sini, ya. Kemudian nanti kalau pas ditarik garis kita nanti mengetahui bahwa Hamilton depression scale ini lebih luas area di bawah kurvanya daripada back depression scale. Ini menunjukkan bahwa Hamilton depression scale itu punya kekuatan yang lebih baik. Punya akurasi yang lebih baik untuk memisahkan antara pasien dengan gejala depresi dengan pasien yang tidak punya gejala depresi. Ya, jadi tentu saja yang kita lihat ukuran dari validitas diagnostik. Ukuran dari akurasi sebuah alat itu adalah dari area undercurve, ya. Yang di sini. Ya, area di bawah kurva. Semakin kurva ini mendekati garis garis apa ini? Garis siku ini, ya. Sudut siku-siku ini. Maka dia makin akurat, ya. Kalau curve ini atau kurva ini mendekati garis diagonal ini kalau kita tarik nanti ada garis diagonal ini, ya. Maka kita bisa bilang kekuatan prediksinya makin buruk, ya. Makin kurang baik. Karena kemudian hasil apapun itu kemudian jadinya 50-50. Gitu, ya. Tentu saja itu bukan alat tepulah yang baik. Nah, sekarang kita akan mulai praktek, ya. di bagian kedua. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengeksekusi bagaimana cara kita melakukan analisis data dengan menggunakan ROC. Dengan pertanyaan utama adalah kalau saya mau tahu akurasi dari atau validitas diagnostik dari alat screening yang saya miliki yaitu bagaimana caranya saya menjawabnya. Baiklah, kita sudah sampai di akhir bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua. Tidak,